Halo polisi, bibiku itu beberapa hari gak jawab teleponku, kenapa ya? Silahkan datang ke sini langsung secepatnya gitu. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang kontenwadi.com Jadi welcome buat temen-temen yang baru aja datang. Silahkan diklik tombol subscribe-nya dulu, biar gak ketinggalan info menarik tentang kontenku. Jadi aku upload hampir setiap minggu sekali, aku bakalan upload Wadi.com sama Kepoin Dunia. Jadi buat temen-temen di sini yang baru datang, aku cerilasin dulu kalau Wadi.com itu tentang kasus misteri, kasus pembunuhan, hantu. Pokoknya yang tentang misteri-misteri dan hantu gitu. Tapi kalau misalnya tentang konten Kepoin Dunia, itu tentang Kepoin Dunia. Jadi kita Kepoin Dunia tentang dunia yang unik-unik, yang menarik gitu. Gimana? Kalian penasaran gak sama konten yang bakalan aku bawain ini kayak gimana? Keseruannya langsung aja kita masuk ke videonya ya. Oke, jadi yang aku bakalan bahas adalah Charles Freddy Kruger. Kenapa dia bisa viral di kota Houston? Karena dia itu membunuh dan memutilasi orang tuanya, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke latar belakangnya dulu ya guys. Oke guys, jadi Charles Freddy Kruger ini lahir pada 30 Desember 1921 di kota Houston, Texas, Amerika Serikat. Jadi kita mulai dengan latar belakangnya dulu. Kita lihat dulu latar belakangnya itu gimana. Oke, jadi yang bakalan aku bahas hari ini, dia tuh adalah orang yang pintar di sini. Artinya dia bisa masuk ke Universitas of Houston dan mendapatkan gelar Bachelor of Science dalam Fisika Nuklera. Jadi dia tuh kayak tentang fisika-fisika gitu loh, ilmu-ilmu fisikal. Terus dia selama Perang Dunia itu jadi seorang pilot di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan kemudian setelah Perang Dunia II itu berakhir, dia menjadi seorang seismolog di perusahaan Sail Oil selama 9 tahun. Nah, semua bermula ketika dia itu pada tahun 1950 bertemu dengan David Ferry. Jadi dia itu dikabarkan ya, dia itu adalah seorang konspirator yang diduga dalam pembunuhan John F. Kennedy. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang kasus pembunuhan John F. Kennedy, kita bakalan ngebahas tentang kasus pembunuhan orang tuanya Charles Roger itu. Dan kemudian pada tahun 1957, Roger ini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai seismolog tadi tanpa keterangan. Jadi tanpa keterangan yang jelas ke perusahaannya kenapa dia berhenti padahal dia sudah 9 tahun bekerja di perusahaan seismolog. Kemudian habis dia berhenti pada tahun 1957 tadi dan pada tahun 1965 itu Roger itu nganggur dan kemudian dia tinggal bersama orang tuanya yaitu namanya Fred Christopher dan Edwina E. Ford Roger. Jadi dia itu kayak tinggal serumah sama orang tuanya tapi yang benar-benar bikin cengkang orang. Jadi Roger ini berkomunikasi dengan orang tuanya, kedua orang tuanya itu melalui surat. Jadi mungkin dia itu kayak yaudah di kamar aja dan nggak keluar gitu loh. Jadi komunikasinya itu lewat surat yang diselipkan di bawah pintunya, pintu Roger ini sama orang tuanya. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali sama orang tuanya dan tetangganya aja nggak tahu kalau Roger itu ternyata tinggal di situ, tinggal di rumah itu tuh nggak tahu. Karena Roger selalu pergi sebelum Fajar dan kembali sampai tengah malam. Jadi dia itu mungkin keluar rumah ketika jam 3-4 malam dan pulangnya itu jam 12-an malam gitu loh. Jadi hampir 24 jam dia keluar terus mungkin dia ke rumah cuma tidur doang gitu. Nah kemudian pada tanggal 23 Juni 1965 ini tuh kayak bibi gitu. Jadi Edwina ini punya keponakan dan keponakannya itu namanya Marvin. Jadi Marvin itu telepon ke polisi, halo polisi bibiku itu beberapa hari nggak jawab teleponku, kenapa ya silahkan datang ke sini langsung secepatnya gitu. Terus akhirnya polisi datang kan, polisi datang dan kemudian ngecek rumahnya si Edwina sama si Christopher tadi. Dan dia itu nggak menemukan apapun selain makanan yang tergeletak di meja. Jadi kan meja makan itu kan biasanya ada makanan-makanan gitu. Terus polisi itu terima menemukan itu, kemudian membuka-muka kayak buka kulkas gitu loh. Terus di dalam kulkasnya itu di polisinya tuh lihat kok ada potongan-potongan daging babi. Dia ngiranya polisi itu daging babi. Kemudian itu banyak gitu loh, potongan-potongannya itu banyak. Jadi satu kulkasnya itu penuh gitu, penuh dengan potongan-potongan yang dikira polisi tadi babi. Tapi setelah dia mau nutup kulkasnya, dia itu lihat dua potongan kepala manusia itu ada di kayak rak sayur gitu loh. Jadi rak sayur itu sebelah bawah, paling bawah. Jadi paling bawah terus bisa disrok, bisa disodokin ke dalam terus bisa diangkat ke luar gitu loh. Jadi disitu kayak kaca bening gitu loh, kaca bening. Jadi polisinya lihat, kok ini ada potongan kepala manusia kayaknya ya. Langsung aja di muka dan dilihat. Ternyata itu bener-bener potongan kepala manusia yaitu milik Christopher dan Edwin tadi. Edwina tadi yang sudah, apa ya, jadi semuanya itu udah terpotong gitu. Jadi yang dikira tadi daging babi tadi ternyata itu adalah daging Christopher dan Edwina. Bayangin aja. Jadi dugaan sementara bahwa Christopher dan Edwina itu sudah dibunuh oleh Roger tadi. Kemudian setelah dicari-cari lagi, jadi di dalam kulkasnya itu cuma kayak daging-dagingnya dari manusia loh. Tapi organ-organnya itu sudah dibuang di tempat lain, jadi polisi menemukan organ-organnya itu dibuang di tempat pembuangan yang gak jauh dari kulkasnya itu kayak di kamar mandi gitu loh. Jadi dugaan sementara itu kayak si Roger ini membunuh kedua orang tuanya, kemudian memutilasi. Jadi kayak dimutilasi, terus organnya itu dipisahin, terus kayak dagingnya itu juga dipisahin. Jadi organnya itu dibuang dan dagingnya disimpan di kulkas, sedangkan untuk darah-darahnya itu udah disiram gitu loh. Biar menghilangkan jejak itu darahnya disiram ke pembuangan biar orang itu gak mencung baunya, terus dimasukkan ke kulkas biar gak berbau juga gitu. Jadi dia itu, ya aku bilang tadi, kan orang pinter ya, jadi tentang kayak tubuh manusia terus gimana membuangnya gitu, dia udah paham, si Roger ini udah paham. Nah terus hasil otopsi itu terlihat pada, pembunuhan itu terjadi pada 20 Juni. Tadi kan polisinya ke sana kan 23 Juni, jadi udah 3 hari yang lalu, pokoknya sudah 3 hari berlalu gitu loh. Terus si hasil otopsi ini terlihat bahwa Christopher ini dipukul di bagian belakang sini, di bagian belakang kepalanya, terus maaf kemaluannya diputong. Dan kemudian untuk Edwinnya ini dibunuh dengan gaya eksekusi, jadi eksekusi mati. Langsung dibunuh, langsung pada syaraf, kemudian langsung mati gitu loh, gak ada kejang-kejangnya sama sekali itu, enggak. Jadi itu ditempak mati, kayak eksekusi mati gitu loh kalau di penjara gitu. Terus si Edwinnya ini sebelum di debak itu juga dipukuli sama kayak suaminya itu dipukuli dulu. Dan kemudian polisi itu menyusuri kamarnya, kamarnya Roger. Jadi kamarnya itu terdapat kekunci yang berumuran darah, tapi si Rogernya itu enggak ada gitu, enggak ketemu sampai sekarang pun enggak ketemu di mana. Dan keberadaannya Roger itu enggak ada, walaupun sudah dikerahkan orang-orang untuk mencari si Roger ini, sampai sekarang enggak ketemu di mana orangnya itu enggak ketemu. Nah, kenapa aku bilang bahwa polisi dan hasil otopsi itu merancu kepada Roger karena pembunuhan itu mayatnya itu dipotong-potong dengan orang yang tahu anatomi manusia. Jadi dia itu membunuhnya dengan rapi gitu loh, motongnya dengan rapi gitu loh, enggak hanya cuma di say-say itu enggak. Jadi dia itu benar-benar diputus semuanya dan dipisahkan antara mana organnya, terus mana dagingnya, terus mana, maaf, organ-organ kemaluan itu juga dipisahkan, seperti itu. Jadi enggak hanya orang biasa yang membunuh jadi benar-benar orang yang pintar dan punya pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Jadi menurut buku The Man of the Galaxy Knoll, jadi Roger itu berteman dengan Charles Harrelson. Jadi dia itu salah satu dari penembak John F. Kennedy, kenapa dia dikaitkan dengan John F. Kennedy, karena dia berteman dengan Charles Harrelson tadi. Dan kemudian dia itu ada satu lagi yaitu Chaunce Holt, dan dia kayak berserikat jadi tiga gelandangan gitu loh. Jadi sebutannya dulu itu tiga gelandangan yang diubur bersama polisi, dan kemudian ditangkap di Delhi Plaza setelah pembunuhan, Roger membunuh orang tuanya. Jadi kayak kedua orang tadi yang dari tiga gelandangan tadi, kan ada si Delhi sama si Chaunce. Nah terus kenapa si Roger ini dikait-kaitkan dengan penggunaan John F. Kennedy? Karena pada penggunaan John F. Kennedy itu, si Roger itu kan pernah berteman dengan si Charles Harrelson. Jadi itu salah satu dari dua penembak John F. Kennedy, jadi kayak dikait-kaitkan gitu loh. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu gimana. Jadi kayak katanya si Roger itu adalah agensi AA yang menyamar gitu loh. Jadi kayak ibunya itu tahu kenapa si Roger ini berhenti bekerja gitu loh. Jadi ibunya itu ngelacak semua telepon panggilan yang masuk ke dalam teleponnya. Telepon ya mungkin dulu masih udah ada telepon. Jadi masuk ke dalam teleponnya si Roger ini. Dan kemudian ibunya mengetahui bahwa ada keterlibatan pembunuhan si John F. Kennedy dari si Roger. Kemudian ibunya mungkin ada cek cok luada. Dan kemudian daripada ibunya bongkar rahasiannya si Roger ini langsung ibunya dan ayahnya kemudian dibunuh sekaligus gitu loh. Nah terus pada tahun 1975, Hakim Halston itu memususkan hukuman mati untuk si Roger. Tapi si Roger itu sampai hari itu pun nggak ketemu. Tapi ada berita bahwa yang mengabarkan si Roger itu terbunuh di Hondarus karena suatu persisihan. Jadi sampai sekarang kasus ini pun nggak terselesaikan. Karena pembunuhnya yang diduga pembunuhnya itu si Roger itu yang diduga pembunuh dari kedua orang tuanya itu aja nggak ketemu sampai sekarang. Jadi kasus ini pasti menjadi misteri dan belum terpecahkan sampai sekarang. Nah terus rumah yang menjadi saksi bisu dari pembunuhan si Roger itu sampai tahun 1972 itu diruntuhkan. Jadi setelah beberapa tahun nggak dihuni itu akhirnya diruntuhkan pada tahun 1972. Ya kali siapa aja yang mau tinggal di rumah yang saksi bisu dari pembunuhan mutilasi kedua orang tuanya sendiri si Roger. Emang zaman anak yang paling berhaka di dunia. Sumpah. Oke jadi itu aja kisah dari si Roger si pemutilasi orang tuanya sendiri bayangkan aja orang tuanya sendiri dimutilasi dimana otaknya gitu. Udah mbak lebih psikopat. Kalau psikopat kan ya udah orang lain gitu. Tapi ini orang tuanya sendiri yang dibunuh dan bener-bener sedih banget aku liatnya berita ini bener-bener sedih. Kok ada orang yang kayak gitu loh. Terus menurut kalian gimana? Apakah si Roger ini membunuh kedua orang tuanya atau orang lain yang membunuh? Tapi menurutku si Roger si bener-bener si Roger. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Oke udah. Thank you udah nonton videoku. Jangan lupa di like dan di subscribe guys. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini silahkan kalian request di kolom komentar di bawah. Langsung aja di komen kalian pengen aku bahas kasusnya siapa. Oke thank you udah nonton videoku. Jangan lupa aku upload hampir setiap minggu. Jadi bunyikan loncengnya juga ya. Thank you. Bye-bye.